Kompas Polnugroho Arianto menjadi sorotan setelah menetapkan Nikita Mirzani menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik. Berkat keadilan yang ia tegakkan tersebut, Kompas Polnugroho Arianto dibanjiri dukungan. Mengutip Kompas.com, Kamis 23 Juni 2022 terdapat sejumlah karangan bunga berjajar di Polresta Serangkota. Hal tersebut sebagai bentuk ucapan terima kasih dan dukungan untuk Kompas Polnugroho Arianto yang telah menegakkan keadilan. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Kompol Polnugroho Arianto? Diketahui, Kompas Polnugroho Arianto kini tengah menjabat sebagai Kapolresta Serangkota. Ia menjabat menghentikan AKBP Maruli Ahiles Hutapaya sejak tanggal 11 Mei 2022. Kompas Polnugroho Arianto menjadi Kompas Polisi pertama yang pimpin Serangkota setelah berubah menjadi tipe C. Sebelum menjabat sebagai Kapolres, Kompas Polnugroho Arianto sempat menjabat sebagai Kepala Siaga SSOP Polri. Pada tahun 2014, Nugroho Arianto menjabat sebagai Kasat Reskrim Polresta Bes Bandung. Tak hanya itu, Kompas Polnugroho Arianto pun pernah menjabat sebagai Kapolres Ciamis. Kini, namanya tengah menjadi sorotan setelah menetapkan Nikita Mirsani sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik. Terima kasih telah menonton!